Li Jihun bakal datang ke Jakarta? Kabarnya nih, si ganteng Li Jihun bakal datang ke Jakarta lho. Siapa yang ngefans sama Doi? Katanya Doi datang buat ngisi acara fun meeting yang bertajuk Jihun Favorit. Acara tersebut bakal diadakan di Balai Kartini Expo, yang merupakan dangkaian dari Tour Asia Fun Meeting Li Jihun. Para penggemar di Mohon bersiap-siap ya? Oh iya, acara tersebut kabarnya akan diadapkan pada 16 November mendatang. Wah, mudah-mudahan saja nggak hujan dong ya. Secara kan Indonesia lagi mau masuk musim penghujan nih. Dan untuk tiketnya sudah mulai didual sejak 25 September lalu lho. Kamu udah beli belum? Sebagai penggemar berat Li Jihun, dan biar lebih seru, yuk mengingat kembali beberapa drama yang sudah pernah diperankan sama Doi. Siapa tahu ternyata kamu ada yang terlewatkan menontonnya. Signal Ceritanya seru dan menegangkan. Beberapa kasus bahkan ada yang terinspirasi dari kisah nyata. Drama ini menceritakan tentang Haiyung, yang diperankan oleh Li Jihun, yang bisa melakukan kontak misterius melalui Walkie Talkie dan berusaha keras untuk memecatkan kasus-kasus dari masa lalu yang penuh dengan misteri. Driver Nama Li Jihun makin meresat karena drama ini. Cerita tentang kriminal yang syarat pesan-pesan moral. Banyak adegan yang memberi pesan langsung bahwa setiap perjadian bisa menimpa siapa saja. Kisah tentang Kim Do Ki, yang diperankan oleh Li Jihun, yang direkrut sebagai anggota layanan Tarsimewa, untuk menyelesaikan setiap kasus kriminal dan pembalasan dendam. Move to Heaven Kisah tentang sebuah bisnis jasa pelayanan untuk membersihkan barang-barang peninggalan milik orang yang telah meninggal. Li Jihun yang berperan sebagai paman dari guru, yang diperankan oleh Tang Jun Sang, membantu bisnis keponakannya karena ayahnya telah meninggal dunia. Banyak kejadian tak terduga yang muncul dalam drama ini. Drama ini tayang eklusif di Netflix. Chief Detective, 1958 Dalam drama ini, Li Jihun berperan sebagai seorang detektif muda, yang bernama Pak Yong Han. Yong Han sangat gigi dalam memberantas kasus-kasus kejahatan. Hama yang berata sejarah Korea tahun 1950-an ini masih mengangkat tema misteri dan aksi. Where Starland Kali ini bukan cerita misteri, tapi tentang kisah perjalanan cinta seorang pemuda bernama Li Soiyun, yang diperankan oleh Li Jihun, yang bertemu seorang wanita di Bandara Internasional Injang. Ternyata bukan pertama kalinya lho si ganteng Li Jihun memunjungi Indonesia. Belumnya, Li Jihun sudah pernah datang pada Maret tahun 2023 lalu, dan sukses mengelal acara fan meetingnya di Jakarta, yaitu di Hotel Puhmen. Selamat datang di Indonesia, Opa Li Jihun.